Perayaan Natal Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Kota Batam berlangsung hikmat. Perayaan Natal tersebut juga dihadiri anggota beserta keluarganya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. DPC Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Kota Batam merayakan Natal di salah satu hotel di kawasan Nagoya, Batam, Sabtu 5 Desember 2020. Perayaan Natal yang pertama kali digelar Peradi Batam ini dihadiri puluhan advokat beserta keluarganya, kemudian para praktisi hukum baik dari kaum Nasrani maupun dari kaum Muslim. Perayaan dimulai dengan barisan prosesi oleh pendeta, penitian Natal beserta pengurus Peradi Batam dilanjutkan dengan acara ibadah berisi liturgi, pembacaan puisi, vokal grup, dan lagu pujian yang dibawakan para anggota Peradi. Perayaan Natal semakin hikmat saat prosesi payaan lilin Natal berlangsung yang diikuti dengan penyalaan lilin ke seluruh peserta dan undangan yang hadir. Pesan Natal yang dibawakan pendeta meminta agar setiap advokat dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mengandalkan pemikiran dan pengetahuannya saja, namun selalu meminta bimbingan dan pertolongan roh kutus. Melalui perayaan Natal ini diharapkan ikatan advokat yang ada di Kota Batam bisa lebih erat, selain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan sehingga bisa bekerja semakin baik di bidang hukum. Harapan dalam Natal ini semoga rekan-rekan satu sama lain anggota Peradi menjadi semakin erat dan ketakwaan kepada Tuhan semakin dekat dengan Tuhan sehingga hari demi hari bisa menjalani pekerjaan semakin baik untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam bidang hukum. Selain lagu pujian, salah satu yang cukup menarik perhatian peserta adalah pembawaan puisi dan juga persembahan vokal grup anggota Peradi Batam. Dari Batam, Liston Manurung, AINews, melaporkan.